Intro Amin Kasih tos Satu orang, kasih tos Lima ratus orang Bilang Keringatmu enak sekali Amin, haleluya Oke Haleluya Terima kasih buat Brother-brother saya ini Silahkan duduk Silahkan duduk, uji Tuhan Yang depan lesehan Duduk yang diberdiri Oke Shalom, selamat malam Selamat malam untuk kalian Yang jarang diucapkan selamat malam oleh seseorang Selamat datang Di GBI ICC RAYON 11 Jika cintamu kandas Ingat kasih Yesus tanpa batas Selamat datang di bumi lancang kuning Jika kepalamu pening Ibadah tetap penting Amin Saya percaya Semua orang yang ibadah malam hari ini Besok Pasti hari Senin Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Haleluya Saya percaya Ini adalah pesta sukacita Dan Wow Ini anak-anak muda Kalian bisa lihat gak sakit Gak sakit lah ya Ini tolong jangan salahin pastur ya Kasian dia lihat ya Oke Kita buka satu ayat Yohanes 6 ayat yang ke-9 Yohanes 6 ayat yang ke-9 Puji Tuhan Haleluya Banyak Banyak orang tanya Pastur dong gak capek Kalau memberitakan Yesus Gak capek Amin Ada pribadi yang hidup Di dalam diri kita Amin Haleluya Puji Tuhan Luar biasa Saya senang melayani di Pekanbaru Ceweknya cantik-cantik Cowoknya juga Ganteng-ganteng Ganteng-ganteng Kita bersuka cita Meskipun Juventus kalah Haleluya Fonsa Juve Madrid semua di belakang ini Salah ngomong deh Yohanes 6 ayat 9 Kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Disini ada seorang anak Yang mempunyai lima roti dan jelai ikan Tetapi apakah artinya itu Untuk orang sebanyak ini Lima roti dan dua ikan Itu di tangan seorang anak Artinya anak ini Dikasih makan sama mamanya Dan tidak lupa Bekalnya dibawa Kalian bawa bekal? Bawa Malam ini gak dikasih makan sama gereja Harus ada sesuatu yang kau berikan Untuk Tuhan Sampai sesuatu itu dasyat Amin Engkau harus memberikan yang terbaik Sama Tuhan Karena dunia butuh engkau Pekan baru butuh engkau Amin Mau pekan lama Mau pekan baru Butuh engkau Amin Kekristenan bicara tentang kemustahilan Betul Lima roti tidak bisa memberikan makan Lima roti tidak bisa memberikan makan Untuk semua orang Tetapi di tangan yang tepat Itu sebabnya Yesus itu masuk hati Pegang hatimu Yesus ada disini Bukan disini Yesus itu adalah hati kita Ada di dalam hati kita Makanya kita nyanyi Into my heart Into my heart Amin Kita punya Yesus yang besar Amin Itu sebabnya anak-anak muda Bermimpi besar Amin Bermimpi besar Gantungkan cita-citamu setinggi langit Kalau kamu jatuh Tidurmu kurang ke tengah Gantungkan cita-citamu setinggi salib Haleluya Amin Saya sambil jalan-jalan Kasian dia Ibu ada gak lihat saya Hai Hai Saudara Saya percaya pekan baru gak akan sama lagi Ini Pentecostal 2017 Kita korba Yesus Kristus Di dalam diri kita Kekristian itu tentang seseorang Semua ikutin saya Yesus itu orang Bukan barang Amin Di dalam hati kita itu seseorang Amin Namanya Yesus Kristus Bukan sesuatu Bukan si hari ini Sesuatu Yang ada di hatiku Sesuatu Saya percaya semua akan mendapatkan Tadi Pastor Ricky bilang Semua akan mendapatkan jodoh yang terbaik Amin Sorry, sorry ya Saya dapat pesan sponsor Tidak boleh membahas jomblo Oke Saya gak akan membahas jomblo Saya tahu hidup kalian sudah susah Dan saya gak nambahin susah Tapi saya cuma pesan Besok saya pulang Cowok-cowok Cantik itu gak harus putih Yang penting perempuan Amin Yesus memberi pekerjaan yang terbaik Jangan takut Bermimpi besar Amin Tuhan kita Tuhan yang besar Ini Saya percaya Kalau mimpimu masih bisa tercapai Masih belum diketawain orang Itu bukan mimpi Bukan mimpi Misalkan Saya mimpi jadi Buka toko Wah ya bagus Bagus Mimpilah Yang gak mungkin Misalkan contoh ya Nanti kalian bilang Gak mungkin Gak mungkin Saya mimpi Saya jadi gubernur Pekanbaru Nah itu berarti dari Tuhan Semua visi Harus di luar Jangkauan kita Supaya kita mengandalkan Tuhan Amin Itu sebabnya Iman itu di batas logika Iman di batas logika Kalau Anda memakai logika Anda akan gak ketemu Tuhan Itu sebabnya Saya percaya Malam hari ini Ketika Rauh Kudus hadir Anda tahu 2017 tahun yang lalu Ada 17 bangsa Berkumpul Di Yerusalem 17 is victory number Tadi pastor sempat bilang Siapakah yang bisa Memisahkan kita Dari kasih Kristus Ada berapa Ada 17 hal Tidak bisa memisahkan kita Dari kasih Kristus Anda tahu Kejadian 8 Yang keempat Berkata apa Pada tak Bulan yang ke 7 Tanggal 17 Bahterano Kandas 17 Itu adalah Angka kemenangan Amin Hari ini Engkau akan mengalami Kemenangan gilang-gemilang Amin Engkau datang Tidak mendapat solusi Engkau mendapatkan Yesus Kristus Amin Saya percaya Setiap kita Yang masalahnya sulit Hari ini di upgrade Masalahmu menjadi mustahil Amin Bilang kanan-kiri Puji Tuhan Masalahku jadi mustahil Amin Engkau usah gemetar itu Engkau usah pucat Amin Dan saya percaya Dan saya percaya Kalau Anda melihat Ada seorang anak Punya 5 roti Dan 2 ikan Engkau masuk akal Dulu teman saya Pernah kodbah Waktu saya sekolah Alkitab Belum begini Kayaknya enggak mungkin 5 roti Lalu dia ubah begini Yesus memberi makan 5 ribu orang Dengan 5 trik roti Dan 2 ekor ikan paus Saya sudah mulai mikir Kayaknya ini aneh ini Karena dimasukkan akal Engkau bisa Rencana Tuhan Engkau masuk akal Amin Saya percaya disini semua Akan ada orang-orang Dasyat yang mengubah Indonesia Amin Kita butuh ahok-ahok baru Amin Siapa yang siap di penjara Loh giliran penjara Semua tulisan hebat Diasilkan dari penjara Paulus menulis Tulisan hebat dari penjara Saya sudah menulis 5 buku Saya was-was Kapan saya di penjara Tolong jangan Wa istri saya Tapi semua tulisan Tidak kita Tidak tergantung perasaan kita Tergantung iman kita Amin Percaya Yesus Engkau harus mengatasi Ketidakmungkinan hidupmu Bersama Yesus Amin Saudara Kalau engkau memiliki mimpi Engkau memiliki sesuatu Yang bisa dijangkau Engkau harus memiliki sesuatu Yang menembus batas logikamu Bermimpi besar Anak-anak muda Orang-orang tua Bermimpi besar Aduh pak Saya sudah oma-oma Kapan lagi Mau buka toko orientasi Engkau apa-apa Belum Belum masuk surga Kita semua ingin ke surga Amin Yang ingin pergi dulu Anangkat tangan Saudara Peristiwa 5 ribu Orang diberi makan Itu menunjukkan Kemenangan atas kemustahilan Saya mau cerita tentang sedikit Ada baptisan air Ada baptisan air Kenapa? Anda teman-teman Harus mengambil keputusan Sesuatu yang sangat Dasyat di hati saya Tentang baptisan adalah Suara yang terdengar dari langit Itu menurut saya Kurang keren Di Matius 3.17 Kenapa begini? Inilah anakku yang kukasih Menurut saya gak keren Coba kalau begini Terdengarlah suara dari langit Inilah penebus dosa Ada ekonya Keren Inilah juru selamat dunia Itu lebih keren Kenapa Suara yang turun dari langit Yang keluar dari langit Inilah anak yang kukasih Kenapa? Karena ketika Engkau menerima baptisan Engkau memutuskan baptisan Engkau mendemonstrasikan Kasih tanpa syarat Amin Itu sebabnya saya senang Kolam baptisan itu Di sebelah kiri Langit Saya tidak senang Membaptis orang di dalam gedung Kenapa? Langit yang sama Itu langit yang menyaksikan Baptisan Yesus Suatu saat Setelah engkau menerima Baptisan Hidupmu Stres Engkau gak punya pacar Engkau selalu kedinginan Engkau ada yang menghangatkanmu Saya tahu Itu teriakan Tadi saya Tadi saya Di belakang Pastor Mau minum teh? Ya minum teh Gulanya dipisah Gulanya pisah Airnya pisah Tehnya pisah Loh kok gitu Pastor? Ya Karena cinta bisa menyatukan Amin Saya tahu Penderitaan kalian akan berakhir Setelah saya pulang besok Dan Yesus akan menjadi Kekasih jiwamu Amin Engkau ada orang jomblo Karena Yesus itu Kekasih jiwa kita Amin Saya pura-puranya Aku itu Jomblo-jomblo Engkau ada orang jomblo disini Amin Ada yang bilang Pastor puji Tuhan Saya sudah persiapan nikah 95% Oh ya puji Tuhan Nyari selamat Yang 5% apa? Tinggal nyari jodoh Itu yang penting Kau ini bagaimana? Sudah pesan catering Engkau ada yang kau nikahi Itu ingat itu Jangan ke menara doa terus Belum tentu jodohmu di menara doa Jangan-jangan di tempat parkir Karena di dunia ini Ada tiga makhluk gaib Yang pertama malekat Makhluk-makhluk galus Yang kedua setan Dan yang ketiga Tukang parkir Indomaret Waktu mobil parkir Ga ada Giliran mundur Ada dia Dari mana ini Tukang parkir Indomaret Tapi Yesus itu Meskipun ga keliatan Itu ada Amin Wah cinta itu Ga memandang rupa Kalau cinta memandang rupa Bagaimana kau mengasih Tuhan Yang ga pernah liat Engkau rupanya Yesus mengasihmu Kau liat dengan iman Amin Mau lima roti dua ikan Percaya bermimpi besar Saya ini orang kampung Saya sering bilang sama anak-anak Ini saya review semua khutbah Sepanjang ini Saya dibuang oleh orang tua saya Saya dibesarkan di pantai selatan Dan saya dangat dekat dengan ratu pantai selatan CS ya Pastor Ricky kalau mau minta nomor WA masih ada Siapa tau Saya punya mimpi besar Saya pikir Aduh kacau hidup saya Ga ada yang perhatikan saya Tapi saya tau Saya punya Tuhan yang besar Jangan malu bermimpi besar Letakkan roh kudus itu roh yang penolong Menolong hidupmu Menghiburkan engkau You feel that you're lonely It doesn't mean that you are alone Alone Paya lah bahasa inggrisku ini Amen Amen Engkau gak sendirian Engkau gak sepian Amen Ada Yesus Kadang-kadang ini ya Anak-anak muda itu terlalu galo Ada hujan Dia nangis Belajar dari hujan Meskipun dia jatuh Dia datang kembali Bangkit kembali Amen Amen Belajar sama bintang-bintang Dia berteman malam Asik Katanya hujan itu 10% air 90% kenangan Hujannya di luar Basahnya di pipi Yesus itu ada di hati Amen Pasti ini jomblo-jomblo gak laku ini Ini anak-anak muda ya Jangan pernah mengulangi Kesalahan yang sama Amen Karena masih banyak kesalahan lain yang belum dicoba Loh saya itu selalu Selalu begini ya Saya sama anak-anak muda Saya selalu berbuatlah pada masa mudamu Apa saja Kecuali dosa Ya itu prinsip Apa saja kecuali dosa Boleh Kau buka jualan pulsa boleh Jualan baju di depan boleh Kalau gak dikasih izin gembala Tanya saya Tanya saya Saya juga takut Saya jualan buku aja takut Bebaskan dirimu Amen Jadilah Raja Wali di alam bebas Bukan disangkar Amen Jadilah ikan di laut lepas Bukan di akuarium Jadilah Kalau panggilanmu bukan full time Jadi penginjil Amen Saya utus ke Afrika Selatan Biar ketemu singa seperti David Livingstone Biar dimakannya kau Loh Saya 17 tahun Kalian masih main COC sekarang Saya udah di hutan Saya melakukan baptisan dalam nama Terus aku baptis Aku baptis disini muncul disana dia Kalau baptis disini muncul disana begitu Pak Kalau aku baptis disini muncul disini Jangan muncul disana Lakukan Bermimpi Amen Berbuat sesuatu Anak-anak remaja pemuda Orang tua juga Semua orang tua Gak ada orang tua disini sebetulnya Kita semua ini anak-anak alam Amen You will always be a child in my eyes Oh my eyes Saya tau gak semua singer bisa nyanyi kan Sama juga bahasa inggrisnya sama aku Gua liat terkatup-katup itu menarang Singer WLnya pun masih contekan Temannya sepongbok Patrick Sama Tante Wia ya Masih nyanyi pun salah liriknya Masih nyanyi pun salah liriknya Macam mana itu Itu kayak orang Kayak orang kalau gagal sebelum bertanding Pernah gak punya mantan Ditolak sebelum nembak Betul gak? Diputusin sebelum jadian Butet Aku sayang kali sama kau Dia diem Aku cinta kali sama kau Dia diem Aku betul-betul cinta sama kau Dia diem Diem-diem nikah sama orang lain Tapi tenang Amen Ini rayon 11 11 itu secara gematria Gematria Tuhan Yesus Saya gak tau kenapa ini kebetulan atau enggak 10 plus 1 Yusuf itu anak ke-11 Yesus itu satu orang yang mengenapi 10 perintah Allah 10 plus 1 Jadi pastikan jangan ganti rayon 12 atau 13 Sudah betul ini Nubuatan ini Amen Hidup rayon 11 Amen Coblos nomor 11 Enggak ada cuma tiga Kalau kita Tahu Tuhan yang besar Eh hati-hati yang di atasnya jangan ngantuk ya Soalnya di kisah Rasul itu ada yang jatuh Saya takut Enggak ada asuransi Enggak ada asuransi Saya aja pemisah tamu Enggak ada asuransi Gini-gini Dan juga jangan ngeces Kasian yang di bawah Bolehlah begini Nyandar-nyandar Ingus Yang jadi berjuang Oh puji Tuhan Ada roh kudus Membasai Itu bukan roh kudus Itu ilernya yang di atas Tapi saya percaya kita semua ini teman sejati Jadilah air mata sama ingus Mereka selalu setia Saat air mata keluar Ingus pun keluar Itu persahabatan bagaikan kepompong Yesus itu sahabat sejati Nah ini Saya kasih kutipan Ini kutipan nilainya 20 juta Cermin Adalah teman terbaik Cermin tidak pernah menangis Ketika kamu menangis Tapi cuma Yesus sahabat sejati Dia tidak pernah menangis Bersamamu Dia memelukmu Mengubah tangisanmu menjadi tarian Amen Jangan sedih amen Bilang kanan kiri Jangan sedih Ada Yesus Kita punya Bapak di surga Nah ini menjadi penting Ketika Ketika Ini ya Ketika Kembali ke baptis Ketika di baptis Inilah anakku yang kukasih Itu adalah demonstrasi Ketika engkau menerima baptisan Engkau tahu Engkau siap dicintai Yesus Tanpa syarat Perjalananmu mungkin Nanti Mengalami banyak kesusahan Banyak likaliku Ya Kayak Kayak kita ya Saya percaya Berkat Tuhan Turun atas hidupmu Berlimpah-limpah Amen Tetapi kehidupan itu Kehidupan tidak selalu sama Sama drama Korea kawan Iya amen Tapi berkat Tuhan Saya percaya Akan turun atasmu Tujuh turunan Amen Dan lima tanjakan Berkat mengelilingimu Engkau dikelilingi oleh berkat Tuhan Itu sebabnya Ketika langit terbuka Anda kalau lihat Yes Saya tahu Tuhan mencintai saya Tanpa syarat Tidak ada batas-batas itu Engkau harus punya mimpi yang besar Nih Yang belum punya jodoh Percayalah Tuhan siapin jodoh Amen Di menaduk 6 bulan yang lalu Ada seorang oma Umur 72 tahun Menikah dengan seorang Pemuda Umur 27 tahun Jadi pemudanya Jadi Kalau engkau belum dapat jodoh Mungkin Jodohmu belum lahir Ada kemungkinan Yang laki 27 tahun Oma-omanya 72 tahun Dulu kan kita suka bilang begini Orang tua Ya Mama Papa Kita mesti jaga Anak-anak gadis kita Sekarang gak cuma anak gadis Oma-oma Mesti dijaga Masih doyan kawin Akhir jaman ini Jaga juga nenekmu Jangan-jangan minta kawin dia Eh Di menaduk itu Dengar-dengar sih Itu cowoknya Suaminya Setelah beberapa hari Kemungkinan dia keracunan Susu expired Dagingnya sih enggak Airnya Makanya Kalau pilih isi Lihat expirednya disini Ada ditulis Tapi kasih Tuhan Tidak ada expirednya Masalamu ada expirednya Tidak kasih Tuhan Amin God is good And all the time Yes Kasih Tuhan Tidak ada masa expirednya Kecuali Oma itu tadi Jangan stress Amin Saya menerima banyak Terima kasih Saya menerima banyak Messenger WA Di kamar itu Malam itu saya bacain Aduh Banyak masalah Terima kasih Berarti saya sudah dianggap Keluarga Bukan pembicara tamu Amin Terima kasih Berarti saya nanti akan Datang-datang lagi Amin Saya ngomong Jus alpokat Datang Jus Saya kemarin Jus buah naga Datang Dikasihnya naga bonar Di PS Ini sebuah naga bonar Pastur Tidak sekali saja Naga tua yang diwahyu Biar ku telan itu Anti Chris Ini Ini yang pelihara naga Jadi Saya percaya Bahwa kita ini Memiliki sesuatu Yang dasar Dalam hidup kita Oke Dengarkan Kekuatan Injil Injil Mujizat penuhian Injil itu Jangan dipikir Matius Markus Lukas Yohanes Itu kitab Injil Gospel is a good news Amin Not good advice Injil adalah Kabar baik Bukan nasihat baik Kekristenan Terlalu sering Dipenuhi dengan Kabar baik Dulu nih Saya Pengkotba Nasihat baik Saya pikir Kabar baik Ternyata nasihat baik Nasihat baik itu begini Hari ini Saya akan khotbah Tiga cara Mengalami kesembuhan ilahi Cumaat nulis Satu Dua Tiga Terus mereka pulang Tanya-tanya Eh kenapa aku gak sembuh-sembuh Aku baru dua langkah Kan pak pendeta bilang Tiga langkah Kenapa aku gak sembuh Aku baru satu langkah Aduh Susah sekali mau sembuh Minggu depan Pembicara lain bilang Hari ini saya akan khotbah Tiga ratus langkah Mengalami kesembuhan ilahi Aku potong juga Ini pendeta-pendeta ini Yang tiga langkah gak sampai Yesus tidak memberikan kau kesembuhan Pertolongan dia memberikan dirinya Aku adalah jalan Aku adalah jalan Aku kebenaran Aku kehidupan Amin Oke sekarang saya tanya Supaya masuk ini Orang sakit butuh Mantap Orang sakit butuh Yesus Orang yang gak punya pekerjaan butuh Yesus satu-satunya Ingat ya Kita fokus pada Yesus Kadang-kadang kita meleset Kalau kanker Tumor Gendingan tangan Minta didoakan senior pastor full time Kalau sakit kepala Paramek aja Anda melupakan Tuhan untuk sakit kepala Pilek di komik aja Kita butuh Tuhan Untuk masalah besar dan masalah kecil Amin Untuk masalah besar kita butuh Tuhan yang besar Untuk masalah yang kecil kita tetap butuh Tuhan yang besar Amin Itu sebabnya saya percaya roh kudus Jangan berpikir begini ya adik-adik Oh roh kudus di dalam aku ini Pasti lebih kecil daripada pasur daud Enggak roh kudusnya sama Amin Joel menubuatkan Anak-anak terunamu akan Menyaksikan dapat nubuatan Saya itu kok rindu ya Nanti suatu saat saya duduk Anak-anak sekolah minggu yang korban disini Ada Joel itu Nubuatan Joel Kenapa harus orang tua Enggak Salah satu alasan Yesus mati muda Supaya engkau bisa dipakai Tuhan di masa muda Itu sebabnya saya memutuskan melayani full time sebelum umur 33 Dan sekaligus saya memutuskan menikah sebelum umur 33 Kalau tidak Anda disalib Yang umur 33 Malam hari ini pencurahan roh kudus dan penyalipan Pakku sudah siap? Aman pakku? Tombak Umur 33 Dia mati muda Dia menyelesaikan rencana masa muda Masa mudamu pakai untuk Tuhan Amin Kalau masa mudamu ke diskotik Percayalah Masa tuamu akan sering ke Kalau kamu sering ke diskotik Masa tuamu akan sering ke apotik Itu betul Ini bukan nubuatan Pakai untuk melayani Tuhan Amin Banyak hal Saya dulu memulai pelayanan dari pelayanan DJ ministry Oh overhead proyektor Cuma lebih keren DJ Naik Kembali Ketutup Daud ketutup Ketutup tulisannya Turunin lagi Tapi lihat sekarang Sekarang saya bisa Korba Itu semua karena Saya memberi diri untuk Tuhan Jangan begini Nanti selesai ibadah Alah cuma ketawa-ketawa Enggak Saya tidak diundang untuk jadi mongol di sini Saya kasih tahu ada pribadi Yesus yang kuat Harusnya kau gelisah Aku harus berbuat sesuatu Untuk kota ini Untuk pekan baru Amin Khususnya pekan baru ini Jarang sekali rumah makan yang 24 jam Tiga kali kami makan Diusir terus Itu pun saya sudah makan Sama gembala Bayangkan Biasa kami ngusir setan Ini kami diusir Pak maaf pak Sudah mau ditutup Sayang profetik Kita harus punya rumah makan sendiri Pastur 24 jam Amin Hari ini kita mau makan dimana Di sebelah Dimana Di kolom baptisan Loh cemplungin Amin Dan saya percaya Setiap kita Kalau kita sadar dari pribadi yang besar Itu pun gak perlu takut Ada Yesus Kalau di dalam bahasa Manado begini Ada papi kuak Nah coba bilang Ada papi kuak Kuak itu Kata-kata kalau dari bahasa Jawa itu Ada papi rek gitu ya Ada papi kuak Anak saya Suka main di Di pantai gitu Kalau dia takut Full timer Full timer kan suka ikut Kenapa gak takut Ada papi kuak Amin Mungkin Engkau gak Belum memiliki uang SPP Engkau belum memiliki bisnis Ada Tuhan Yesus Sabar saja Amin Orang sabar itu Pahalanya surga Karena sulit Kalau gampang Pahalanya apa Kipas angin Saudara Kasih itu sabar Dan Allah itu sabar Allah menunggu waktu yang tepat Bukan Tuhan gak ngasih Tuhan pasti ngasih hidupmu Ini malam pentakosa Pastikan kau mengambil keputusan terpenting dalam hidupmu Saya dulu ditemukan Tuhan di pesta-pesta pentakosa Ini pesta Bapak Ibu Saudara Rok kudus 17 bangsa berkumpul 17 hal tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Dan Anda tahu Saya pernah bilang Akumulasi dari 17 adalah 1 plus 2 plus 3 plus 4 sampai 17 Sama dengan 153 Itu sebabnya disebut Yohanes 21 Petrus ada angka disebut Menangkap 153 ekor ikan Dan jalannya tidak koyak Artinya Kalau engkau mengalami 17 masalah Engkau gak tumbang Amin Amin Engkau orang yang terkuat Kenapa Ingat Minta Yesus jadi kekuatanmu Jangan begini Besok Tuhan Aku minta aku kekuatan Jangan Berhenti minta kekuatan dari Tuhan Minta Yesus Jadi kekuatanmu Kalau Yesus jadi kekuatanmu Engkau menjadi orang terkuat di dunia Karena tidak ada seorang yang bisa mengalahkan Yesus Yes Amin Buat mahasiswa anak-anak muda Saya ngajar sama jemaah saya Jangan pernah meminta kepintaran Lihat Musa Ketika diutus Musa itu Dibilang Berat lidah Berat bibir Di dalam teks aslinya Ada 6 huruf yang tidak bisa diucapkan Musa Apakah Tuhan memberi lidah baru? Tidak Misalkan Namamu siapa? Kalau dia menyebut Elohim Musa itu tidak bisa menyebutkan huruf Lamet Jadi kalau menyebut Elohim Dia itu ada 6 huruf yang dia tidak bisa ucapkan Kalau saya kan Dari 26 huruf Satu huruf saya tidak bisa ucapkan Anda tahu lah apa ya Senang banget kalau ngetawain saya Puas Ayo R Puas gitu Puas Puas Besok gua pulang Sendirian Dicatrah Kedinginan Pastor Ricky juga gak setia Ditinggalin saya semalam Tapi dia datang Nih Musa itu Kalau mereka tanya Siapa namamu? Aku nyebut apa? Waktu itu Dia tanya Elohim Adonai Dalet dia gak bisa Musa kalau ngomong Adonai Dalet dia gak bisa Berat bibir Berat lidah itu Tahu Tuhan bilang apa? Perkenalkan namaku Yehovah Yehovah Yod Hefave Musabisa Jadi begini Tuhan tidak membuat bibir baru Tuhan gak bisa lidah baru Tuhan Kayak mengkompromi kelemahan Saya selalu bilang begini Kalau engkau bodoh Jangan minta kepintaran Minta Tuhan jadi kepintaran Nih orang tua ini Kalau doain anak Aku doain ya anak ya Tuhan kasih kepintaran Jangan Dulu anak bodoh Nyusain orang tua Sekarang anak pintar Juga nyusain orang tua Satu-satunya cara Aku berdoa Mami berdoa Yesus jadi kepintaranmu Yesus jadi hikmatmu Kalau anda membaca Di 1 Korintus 1 ayat 30 Dia becomes our wisdom Dia tidak memberi hikmat Dia menjadi hikmat Amin Itu sebabnya Kalau engkau turun hikmat Yesus jadi hikmat Dasyat ini Kita akan melakukan Hal-hal dasyat Amin Kita ibadah ini Sangat kreatif Ibadah ini tidak monoton Makanya minggu depan Ibadah boleh menghadap ke sana Tukar-tukar Nanti yang terlambat Ya Lu pikir menghadap ke sini Boleh menghadap ke sana Coba buat terobosan Amin Yang kecil-kecil Ke sana sudah Ke sana sudah Ke sana Nanti menghadap ke atas Nah masalah itu Kita berpesta Amin Satu kali ibadah Bagi kentang goreng Amin Tidak dilarang Kekristian itu pesta Amin Namanya pesta kawin anak domba Kamu makan-makan itu Anak bungsu pulang Makan-makan Mana ibadah kok Nggak boleh makan Boleh Yang penting jangan kotor Amin Dan ingat Bayar Kasih di depan Enak aja gratis Saudara Teman-teman Bapak-bapak Ibu-ibu orang tua Pak Hari Samandiay Percayalah Tuhan mencurahkan rohnya Dia bilang Aku enggak meninggalkanmu sendirian Sudah Semakin dekat Kedatangan Tuhan Putuskan sesuatu Kalau engkau belum dipatis Engkau harus menerima baptisan Karena engkau bisa Memanifestalkan cinta Tanpa syarat Anak-anak muda Putuskan Enggak usah nunggu SMA Enggak Kita enggak tahu Kapan dia datang Tapi hari ini Saya percaya Adakah seorang anak Yang memiliki Itu pertanyaan Yang Tuhan taruh Di dalam hati saya Jadi ini bukan Materi korba yang saya siapkan Tapi Adakah orang anak Yang berani ngasih Tuhan Aku enggak punya apa-apa Kalau engkau Aduh Saya belum kerja Pastor Uang sakumu aja Satu minggu Tadi kan saya korba Maria Mempersembahkan Satu tahun gajinya Untuk beli minyak Ngurapi kaki Yesus Cobalah Engkau akan melihat Satu perubahan yang dasyat Dalam hidupmu Siap? Amen Dan engkau akan melihat Penyediaan Tuhan berlimpah-limpah Gereja ini akan Sangat dasyat Mengubah pekan baru Amen Sudah saatnya Gereja mengabarkan Good news Not good advice Kalau engkau datang Sama Tuhan-Tuhan Aku minta kesembuhan I am your healer Kalau engkau minta kekayaan Aku kekayaanmu Aku kekayaanmu Tidak ada Tidak ada lain yang kita butuhkan Saya Bapak Ibu Saudara Saya tahu Sudah 25 tahun saya melayani Dari Baling bawah pengerja Sampai Pendeta pembantu Pendeta muda Pendeta tua Pendeta tua rentah Pendeta tua bangka Saya sudah cobain Semua posisi Dan saya pernah Menyerah di atas gunung Saya baru tahu Hanya Tuhan Kepuasan saya Pada waktu saya menikah Sambil memutuskan Tidak kayak gini Saya mau berhenti Jadi pendeta Ini gak Karir saya bagus Saya melayani Begitu juga Bahkan kami pernah Pelayanan di kucing Sangking semangatnya Saya main musik WLnya bilang gini Kucing penuh Kemuliaannya Kucing penuh Kemuliaannya Saya akan Tambahin kota Supaya enak Masa kucing Penuh kemuliaannya Kota Kucing Gak enak Saya bisa kemana-mana Tapi disitu Saya merasa kering Hari ini Saya berkata Hanya Yesus Bisa memuaskan Hidup kita Tidak ada yang lain Amen Buat yang jumlah-jumlah Gak apa-apa Kamu ditertawakan Sebelum menikah Daripada kamu Gak bisa tertawa Setelah menikah Kan udah aku bela ini Jangan kau protes-protes Saya ini FPI Front Pembela Istri Perempuan-perempuan Itu saya bela Jadi kalau ada Keluhan-keluhan Dari suami Nanti saya layani Amen Banyak sekali Di messenger Saya boleh layani Nanti kapan-kapan lah Kita buat sesi khusus Pasukan lain Besok wanita ya Besok ibadah wanita Boleh datang Yang laki-laki Boleh datang gak? Oh gak boleh? Wah diskriminasi Oh boleh lah Di belakang Di belakang Lihat-lihat Kita semua Dikasih Tuhan Karena dia mempelai Laki-laki kita Kita semua mempelai Perempuan Katakan amin Katakan saya mempelai Perempuan Gak usah Nengok ke bawah Kita ini mempelai Perempuan Dan dia akan menjemput Nah sebelum menjemput Dia menyediakan semuanya Malam hari ini Saya ingin Anda Mengambil keputusan Disini ada seorang anak Ayat disini Saya mau tanya Disini ada gak seorang anak? Harusnya ada seorang Saya mau kasih sesuatu untuk Tuhan Saya mau kasih untuk gereja ini Entah kepintaran mentah Sekilmu Gak harus Gak harus full time Yang totalitas Bisa Anda Volunteer juga bisa Amin Mari kita berikan yang terbaik Dia pantas mendapatkannya Saudara Saya Saya Kalau yang mati untuk saya Itu kerubim Saya sudah mengucap syukur Atau malekat sudah mengucap syukur Saya kalau boleh Jangan Yesus Tapi karena Yesus Saya tahu Harga saya terlalu mahal Kalau Karena Yesus yang mati Untuk hidupmu Serius ini Amin Bilang Serius ini Serius Serius ini Begini Sambil melotot Serius ini Hidupmu Seharga nyawa Yesus Amin Pakai luar biasa Pakai untuk sesuatu Yang dasyat Dan saya percaya Gak hanya loncat-loncat begini Habis itu keringat lupa Keringat lupa Ini loncat-loncat lagi Emang gak? Kalian itu kutu loncat Enggak Enggak Kita gak boleh Disstimulasi dari luar Manifestannya dari luar Dari dalam Itu faikrah Dari dalam Mengalir keluar Di sekolahmu Kamu jadi berkat Amin Tumpang tangan Praktikan Doain temanmu Yang sekolah SD, SMP, SMA Doain Kalau dosenmu doain Amin Kalau ada dosenmu belum nikah Doain Kalau gak ada Nikahin Dan begitu Jangan pendek aja Ibu-ibu Praktik Kita harus Take action Sudah terlalu lama Kekristenan Dipenuhi Nasihat baik Alkitab Itu bukan buku penonton Tuhan tidak pernah bilang Ikutlah ajaranku Ikutlah aku Dan orang yang kau ikuti Ada di dalam dirimu Dia bergerak bersamamu Saya percaya Pesta Pentecostal ini Ada orang-orang Berkelurah Yes Saya akan memutuskan Untuk do something Memutuskan Untuk menerima baptisan Memutuskan untuk melayani Dan jangan pernah mundur Jangan pernah mundur Kehidupan berjalan maju Tuhan setiakan yang terbaik Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Mari kita berdoa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.